Mulai pekan ini, pembelajaran tetap muka 100% di SMA Negeri 1 Kota Blitar dihentikan sementara. Seluruh siswa kini kembali menjalani pembelajaran secara daring. Kebijakan itu terpaksa dilakukan setelah seorang siswa di SMA tersebut terkonfirmasi positif COVID-19. Menindak lanjuti hal tersebut, pihak sekolah pun langsung melakukan tes cepat antigen kepada puluhan siswanya. Bila nantinya dari 32 siswa yang dilakukan pengetesan tersebut ada yang positif COVID-19, maka pembelajaran akan kembali ke sistem 50% tetap muka. Namun sementara waktu ini pembelajaran di SMA 1 kembali ke daring. Positif ditemukan hari Jumat, karena kalaster keluarga. Dan sekolah akhirnya mengambil tindakan satu kelas yang berlopar itu kita antigen semuanya. Untuk sementara kegiatan KPM di SMA 1 kami darikan sampai menunggu hasil dari antigen ini. Nanti kalau semua hasil antigennya itu semuanya negatif, kita akan memakai istilahnya secara menteri yang 50% itu. Klester sekolah di kota Blitar sendiri belakangan ini menunjukkan tren peningkatan. Sejauh ini tercatat sudah ada belasan siswa SMA di kota Blitar terkonfirmasi positif COVID-19. Dari Blitar, Jawa Timur, Suko Ramadhan Madu TV, Mewartakan.